Rubah dan Domba Hari ini saya akan bercerita tentang seekor domba namanya Nelly. Ia sangat menyenangkan dan juga cantik. Semua suka dia, gajah, kuda, anjing, burung, semua suka padanya. Suatu hari orang tua Nelly harus pergi dari desa untuk bekerja, tapi Nelly tak mau ikut mereka. Ibunya berkata, Nelly kau masih kecil, kau akan tersesat kalau main jauh-jauh dan Rubah akan menangkapmu. Kata Nelly, jangan khawatir bu, semua temanku ada di sini. Ia tidak menuruti orang tuanya. Jadi ibunya minta teman-temannya menjaga Nelly. Dan ia minta Nelly tidak pergi jauh dari rumah sendirian. Semua teman sibuk dengan urusan masing-masing. Nelly pergi terlalu jauh. Dia menikmati rumput yang sangat lezat. Ia tidak sadar kemana ia pergi. Tiba-tiba Rubah datang. Dan ia melihat Nelly. Ia tergoda akan kelezatan domba kecil itu. Hari ini aku akan makan domba. Rubah amat senang. Tapi kalau kubunuh dia sekarang, semua temannya akan datang. Lantas aku harus bagaimana? Rubah mulai bicara dengan Nelly. Berpura-pura menjadi teman baik dari Nelly. Lalu ia berkata. Kau sudah pergi jauh. Apa kau tidak takut? Nelly menjawab. Oh iya, aku tidak sadar. Sudah pergi jauh dari rumah. Kata ibuku. Apa kata ibumu? Ibu berpesan jangan pergi jauh sendirian. Karena Rubah akan memangsamu. Itu pesan ibumu. Tapi kau tak menurutinya kan? Oh jangan khawatir. Rumahku tak jauh dari sini. Mari kau bisa duduk di punggungku. Kita pergi ke rumahku. Baik. Nelly duduk di punggung si Rubah. Lalu mereka berjalan ke rumah si Rubah. Lihat, itu rumahku. Kau masuk dan istirahatlah. Aku akan membawakanmu makanan. Astaga, ini rumahmu. Wah, kotor sekali. Mengapa tak dibersihkan? Kau mau? Mumpung di sini kau bersihkan saja. Baik, aku bersihkan. Tolong bawakan aku makanan. Kata Nelly. Dan ia mulai membersihkan rumah. Saat bekerja, ia menemukan sepotong kulit domba. Nelly ketakutan. Oh tidak. Bagaimana kalau makhluk itu rubah? Tidak, bagaimana kalau makhluk itu rubah? Seharusnya aku menuruti nasihat ibu. Ia mulai menangis. Tiba-tiba ia mendengar siulan burung. Saat ia melihat keluar jendela, ia baru tahu itu kawannya, si burung gereja. Burung memberitahu Nelly. Jangan menangis. Kini kau tahu dia itu rubah. Kami pasti akan menolongmu, Nelly. Ia tak akan membunuhmu semudah itu. Kau teruslah bicara padanya seperti sebelumnya. Teman kita, Pak Nuri, sedang memanggil semua datang untuk menolongmu. Tiba-tiba ia berhenti bicara, karena si rubah sudah kembali. Begitu si rubah tiba, ia berkata. Aku telah membawa banyak makanan untukmu. Makanlah ini dulu. Aku ada urusan di hutan. Jadi aku akan segera kembali. Tapi kupikir kau akan mengantarku pulang. Orang tuamu tak di rumah. Kau boleh menginap di sini dulu. Tunggu aku pulang. Kita nanti makan malam ya. Baik. Si rubah pergi, tapi ia telah mengunci pintu. Kini Nelly panik. Ia mulai menangis. Satu-satunya yang ia inginkan untuk makan malam nanti, itu adalah aku. Tiba-tiba si burung gereja bersiul. Semua teman Nelly datang. Si gajah datang dan ia mendobrak pintu dengan belalainya. Setelah Nelly keluar, dan ia bisa mendengar Pak Kuda dan Pak Anjing pula. Bisa kita pulang sekarang? Tanya Nelly. Yang lain menjawab. Tidak, jangan pulang dulu. Sebelum itu, kita harus memberi pelajaran pada si rubah itu. Lalu, semua berkumpul dan membuat rencana untuk mengerjai si rubah. Apa kau tahu rencana apa itu? Mereka meletakkan domba di puncak atap. Kucing duduk di pintu depan, dan anjing di pintu belakang. Pak Kuda berjaga di depan pintu. Pak Gajah berjaga dekat hutan. Hari sudah malam. Semua berdiri di tempat masing-masing. Dan kira-kira, tengah malam, si rubah pulang. Rubah amat lapar. Ia berniat melahap Nelly. Saat membuka pintu, ia melihat rumah gelap gulita. Ada gelondongan kayu di pintu yang hampir jatuh. Lalu si rubah berseru. Nelly, di mana kau? Mengapa kau tidak menyalakan lampu? Tapi Pak Gajah menjaga Nelly tetap di atap. Lalu Nelly menjawab. Aku di atas sini. Lihat. Aku takut terubah. Jadi aku ke atap. Kau tidak perlu takut. Aku pulang. Turunlah sekarang. Nelly menjawab. Tidak. Turunlah. Mengapa kau bertingkah seperti anak kecil? Baiklah, baiklah. Aku yang ke atas. Rubah baru akan loncat ke atap saat kucing menyerangnya. Miau, miau. Rubah ketakutan dan ia lari ke pintu belakang. Di pintu belakang itu ternyata dijaga Pak Anjing. Guu, 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 guu. Miau, miau. Si rubah diserang dari semua arah. Ketakutan ia membuka pintu dan lari keluar. Begitu ia keluar, pak kuda juga siap. Ia menendang rubah keras-keras hingga kakinya patah. Ia menangis kesakitan dan mulai lari ke arah hutan. Tapi hutan dijaga oleh pak gajah. Ia mengangkat si rubah dan membantingnya keras di batu hingga tidak bisa bangun lagi. Lalu Nelly duduk di belalai gajah dan semua kembali ke rumahnya dengan senang. Kata gajah, untunglah burung gereja dan Nuri melihatmu. Kalau tidak kami tak bisa beri rubah itu pelajaran. Jadi apakah hikmah dari cerita ini? Sahabat harus saling peduli dan tolong menolong. Terima kasih telah menonton!